Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video Memasak lainnya, kalian klik tombol Notifikasi, like videonya Kalau kalian suka, komen dan juga Bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Pasar tomatnya merek apa? Delmonte, kita biasa menggunakan Itu merek Delmonte ya, tapi kalau Ada rekomendasi merek lain Boleh, atau sukanya merek-merek yang lain Boleh, jadi kita tuh Menggunakannya yang merek Delmonte Nah ini Kita tambahkan 300 ml Itu alkadil sapi Aku menunggu nih Kak Resi 300 ml apa gitu Nah untuk Apa tadi ya Kak Resi Untuk bawang gomengnya tadi itu ditumis Sampai terkaramelisasi ya Kak Resi Jadi bener ya, sampai kecoklatan ya Tapi bukan berarti gosong Iya beda Nah ini bisa kita tambahkan garam Ini ada merica hitam bubuk Lalu ada setengah sendok teh basil Dan juga setengah sendok teh oregano Ini mudah banget Sasel Lovers untuk membuat Saus bolonya es di rumah Nah ini basil dan oreganonya Sengaja dimasukkan terakhir ya Biar aromanya tetap kuat ya Saat bisa jika Nah buat sasel Lovers kita itu Ngadain live kursus masak online Barang sajian sedap itu Setiap hari Senin sampai Jumat Jam 2 siang waktu Indonesia Barat Jangan sampai ketinggalan nih Di Instagram sajian sedap Dan Facebook sajian sedap Juga di Youtube channel kita nih Kak Resi Setiap hari Jumat spesial kita akan live di Youtube channel sajian sedap Ya telat ini kalau mau tahu resepnya gimana nih Kak Resi Kalau mau tahu resepnya Sasel Lovers bisa kunjungi website kita di sajiansedap.com Atau nanti di Facebook sajian sedap videonya juga masih bisa ditonton ulang Di Instagram juga akan kita share di story selama 1x24 jam Nah jadi gak usah khawatir buat sasel Lovers yang ketinggalan nonton live kita kali ini Karena videonya bisa ditonton ulang di Facebook sajian sedap Dan di Youtube channel kursus masak sajian sedap Nah ini kalau Nah untuk merebus spagetinnya yang bagus tuh berapa menit Dan bagaimana caranya nih Kak Resi Kalau untuk merebus pastanya Itu menggunakan tipsnya nih saya selovers Kalau ingin merebus pasta itu pastikan si pastanya tuh benar-benar terendam oleh airnya Jadi kalau bisa untuk tempatnya gunakan tempat yang wadah yang lebih tinggi Jadi supaya si pastanya tuh benar-benar terendam Dan satu lagi kalau sasel Lovers bisa menambahkan minyak Seperti olive oil itu juga boleh Agar si pastanya tuh tidak menempel satu sama lain Setelah dimasukkan itu bisa diaduk sebentar Dan untuk cooking timenya itu Kalau untuk spaget itu bisa 4-5 menit Atau sasel Lovers bisa make sure lihat di kemasan Karena di kemasannya biasanya sih tuh ada cooking timenya untuk pasta Dan sasel Lovers juga ada banyak ya Mbak Corian Satu lagi sasel Lovers bisa menambahkan garam pada saat proses perbooster Itu untuk menambahkan taste di dalam si pastanya Jadi biar gak hambar-hambar banget ya Kak Resi Iya betul ya Kak request dong bikin salmon and crout dong Oh salmon and crout boleh Betul Itu juga enak tuh Mbak Corian Nah ini tadi kan sudah kita rebus pastanya Tapi karena dia sudah dingin ini bisa kita blush dulu sebentar Jadi supaya si antara si saus dan juga pastanya itu benar-benar menempel Jadi si pastanya itu harus kita blush Kalau untuk blush itu gak usah lama-lama sesuatu persenai Tujuannya hanya untuk memanaskan si pastanya aja Nah jadi untuk tips merekus spageti itu Gunakan panci yang dalam atau yang tinggi ya Terus biarkan airnya mendidih dulu Baru dimasukkan si spagetinya Terus biarkan dia turun dengan sendirinya ya Setelah si spagetinya turun semua Baru diaduk-aduk Nah itu direbus selama kurang lebih 4-5 menit Baru ditiriskan Ini sudah bisa kita angkat Dan pas untuk sausnya juga sudah matang Sudah midi bisa kita matikan Udah ya Soslovers tinggal kita sajiin aja Gampang banget ternyata ya Mbak Mourini Iya gampang banget Dan ini cocok banget dihidangkan untuk menu pesta ya Iya tuh Atau malem-malem bingung mau makan apa Boleh banget nih dicoba resepnya Bikin pasta ya Mbak Polini makan Gampang banget Sekali-kali jangan menginstans terus ya Nah kalau Soslovers mau di-black Kalian menggunakan sausnya langsung juga boleh Tapi kali ini untuk penyajiannya Soslovers mau dipisah Jadi sausnya langsung aja disiram di atas si pastanya Tapi buat Soslovers yang membuat masakan ini Untuk kesajian pesta Alangkah baiknya disajikan secara terpisah ya Iya Biar si spagetinnya itu nggak ngembang gitu ya Ya benar Jadi sausnya nggak ngeresep semua ya Mbak Korin di pastanya Nah ini disiramin di atasnya Ini langsung disiram dengan saus pastanya Ini full daging ya Mbak Korin Iya enak banget nih Boleh minta nggak nih Kak Resi Boleh dong ini banyak banget Nanti kita bagi-bagi semuanya Buat Soslovers yang penasaran dengan rasanya Boleh banget resepnya dicoba Dicoba di rumah Ini udah pasti enak banget Soslovers Nggak boleh sih Wajib ya Mbak Korin Wajib dicoba nih Karena simple banget resep dan cara buatnya Terus apalagi Mbak Resi Buat melengkapi Nah ini biar jadi lebih spesial lagi Kita kasih taburan keju cheddar Mbak Korin Ini kita kasih mantul banget nih Kak Resi Mantap jiwa nih Mbak Masayudin Enak banget bisa Soslovers Kalau mau ditambah parmesan cheese Ini juga boleh kita onsite dipisat Nah ini sajian istimewa dimakan dengan teman istimewa Lebih mantap lagi Manistimewa Manistimewa Keluarga tercinta semuanya deh Ah dihias dengan daun basil Biasanya kalau basah ias ikut ias Ini udah mau selesai ya Kak Resi Atau udah selesai? Udah selesai dimakorin Ini kita juga ucik-icik aja Mbak Korin Soslovers masih betah nih kayaknya Nah itu tadi Soslovers bagaimana proses pembuatan Spaghetti Bolognese Tadi bahan-bahannya juga sudah kita sebutkan Semuanya di awal Untuk Soslovers yang baru bergabung Dan terlambat nontonnya itu gak perlu khawatir Karena videonya masih bisa ditonton ulang Di Facebook Sajian Sedap Di Instagram juga akan kita share di story Selama 1x24 jam Akan kita upload juga di Youtube channel Kursus Masak Sajian Sedap Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video kita sampai selesai Sampai bertemu di kursus masak berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai bertemu di kursus masak berikutnya Sampai bertemu di kursus masak berikutnya